assalamualaikum salam sehat bro saya sedang melakukan percobaan untuk membuat current limiter atau pembatas arus menggunakan BMS ini contohnya saya menggunakan BMS1S jadi saya tulis saja ini current limiter jadi nanti baterainya tidak saya gunakan ini ini rangkaian standar jadi saya menggunakan disini inputnya 7805 ke outputnya saya langsung ke sini out kemudian ini ground dan input oke benar seperti ini kemudian bebannya saya menggunakan lampu nanti jadi beban disini load kalian perhatikan bila ini sudah 5 volt jadi ini posisinya off tapi tidak pengaruh karena arus mengalirnya ke sini kalian perhatikan jadi meliwati dioda jadi ini tujuan saya hanya mencoba saja dan kalian agar lebih paham juga masalah BMS jadi bila menggunakan seperti ini aliran arusnya seperti ini jadi yang kita ambil besaran arusnya saja Oke karena ini bebannya misah ke sini jadi ini tidak digunakan langsung dari input sini ke beban paham ya Bro jadi bebannya karena yang diputus negatif bebannya nanti saya ambil dari input sini 7805 dan negatifnya ini jadi yang diputus negatifnya bila melebihi besar arus terus yang kita tentukan Oke saya coba saja saya menggunakan aki nanti saya rakit dahulu Oh ya satu lagi saya melakukan percobaan ini karena saya kita lebih murah membeli BMS daripada MOSFET jadi yang akan saya gunakan MOSFET MOSFET pada BMS saja Oke saya rakit Oke saya terangkan ulang bebannya menggunakan balap kemudian kalian lihat input balap langsung jadi ini tidak digunakan kemudian groundnya ini saya ukur arusnya menggunakan meter sudah ini positif input masih mati Oke sudah kalian perhatikan saya beri beban kalian lihat arusnya 700 ini tadi ke saya mencoba sekitar arus 3 ampere dia off kalian lihat saya nyalakan sampai dua setengah atau tiga ampere ya benar langsung putus ini tetap putus bro kita harus matikan dulu semuanya seperti ini memang ini perlu modifikasi ini percobaan pertama saya saya nyalakan lagi langsung nyala paham ya Bro jadi BMS ini bila sudah putus akan putus terus sampai off dulu seperti ini sudah normal kembali Oke mudah-mudahan dengan percobaan ini kalian lebih memahami cara kerja BMS jadi saat bisa yang pengaruh hanya MOSFET ini sedangkan ini karena ini sudah 5 volt tidak banyak pengaruh walaupun ini sudah aktif kalian perhatikan dioda gambar dioda ini oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biumpung ya